Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Kelvi pada kesempatan kali ini saya akan seri materi fisika suhu dan kalor part 1 khususnya tentang konversi suhu dan latihan-latihan soal terkait konversi suhu oke langsung saja kita bahas materinya singkat kemudian kita lanjutkan dengan latihan-latihan soal termometer kita bedakan menjadi dua yang pertama adalah termometer standar kemudian yang kedua nanti adalah termometer bebas atau tidak standar jadi termometer yang kita buat sendiri nah untuk termometer standar kita memiliki 4 jenis yang biasanya kita gunakan pada pembelajaran baik di SMP maupun di SMA yaitu ada derajat celsius kemudian fahrenheit kemudian kelvin dan yang terakhir adalah reamur jadi ada 4 jenis termometer standar nah untuk termometer standar kita memiliki skala-skala sebagai berikut nah untuk skala terbawah untuk derajat celsius yang ditampilkan pada gambar ini bukan berarti pada yang bawah ini selalu 0 derajat tidak ya karena kita juga bisa mengukur suhu negatif jadi kan tidak mungkin suhu yang paling bawah itu adalah suhu 0 gitu tetapi disini itu hanya sebagai ilustrasi saja pada saat titik buku air pada tekanan atmosfer yang jelas yaitu 1 atmosfer titik buku air itu berada pada derajat 0 derajat celsius begitu juga dengan titik-titik air pada tekanan 1 atmosfer itu adalah 100 derajat celsius 0 derajat celsius setara dengan 32 derajat fahrenheit setara juga dengan 273 kelvin dan 0 derajat reamur kemudian untuk titik-titik air pada skala celsius kita jumpa adalah 100 derajat celsius itu setara dengan 212 derajat fahrenheit 373 kelvin dan 80 derajat reamur jadi ini adalah skala antara titik buku air sampai titik-titik air pada tekanan 1 atmosfer pada penulisan skala termometer kita memiliki hal yang perlu diperhatikan yaitu untuk derajat celsius fahrenheit dan reamur itu mengandung derajat sedangkan untuk kelvin kita tidak perlu menuliskan derajat pada suhu 0 kelvin molekul-molekul akan diam atau tidak bergerak sehingga skala 0 kelvin biasa disebut sebagai suhu 0 mutlak sehingga skala kelvin ini sering digunakan untuk keperluan ilmiah nah seperti itu ya perbedaannya kenapa kelvin tidak perlu diberi derajat karena kelvin sendiri merupakan kesatuan SI oke kita akan belajar tentang bagaimana cara mengkonversi suhu misalkan ada 20 derajat celsius berapa fahrenheit atau berapa kelvin nah yang biasanya kalau kita mempelajari di SMP kita akan punya skala 5, 9, 5, 4 atau 5, 4, 9, 5 nah seperti itu ya nah itu dari mana dapatnya yang pertama itu dari selisih skala antara skala atas dan bawah misalkan ini 100 sama 0 kita kurangkan kan dapatnya 100 kemudian yaitu 100 dikurangi 0 yaitu 100 kemudian 212 dikurangi 32 itu adalah 180 kemudian 373 kita kurangi dengan 273 itu adalah 100 kemudian 80 kita kurangi dengan 0 itu adalah 80 perbedaan skalanya perbedaan skalanya antara yang bawah sama atas itu adalah 100 180 100 sama 80 nah karena ini bilangnya terlalu besar maka kita sederhanakan kita bagi semuanya dengan 20 sehingga kita akan menjumpai perbandingan perbandingan 5 9 5 4 jadi 5 untuk skala celsius kemudian 9 untuk fahrenheit kemudian 5 juga untuk kelvin dan 4 untuk kiamur nah bagaimana untuk rumus misalkan saya memiliki T derajat celsius ingin dirubah ke fahrenheit misalkan ya nah disini saya tidak menggunakan rumus yang biasanya ada di buku jadi saya akan memberikan rumus yang mungkin akan lebih mudah dipelajari yang pertama adalah kalau ditanyakan berapakah T derajat celsius ke fahrenheit maka skala yang bagian atas itu adalah skala miliknya T yang ditanyakan yaitu fahrenheit berarti 9 kemudian yang bawah ini adalah punyanya yang depan ya berarti punyanya celsius yaitu 5 kemudian suhu yang disini adalah T kita kurangi dengan titik bawahnya si C titik bawahnya si C itu adalah 0 berarti kita kurangi 0 kemudian baru terakhir nanti kita jumlah dengan skala bawahnya miliknya si fahrenheit yaitu 32 jadi T derajat celsius sama dengan 9 per 5 T min 0 ditambah dengan 32 derajat fahrenheit kemudian yang bagian depan ini dikerjakan terlebih dahulu sebelum kemudian nanti dicumlahkan dengan 32 nah misalkan yang lain kita memiliki T derajat fahrenheit mau kita ubah ke kelvin maka sama dengan kasus yang atas ya jadi miliknya si kelvin terlebih dahulu yaitu 5 kita bagi dengan miliknya si fahrenheit yaitu 9 kemudian T dikurangi dengan titik bawahnya si fahrenheit titik bawahnya fahrenheit kan 32 kemudian ditambah dengan skala bawahnya miliknya si kelvin yaitu 273 jadi dengan 2 contoh seperti ini saja kita bisa mengejakan semuanya tidak perlu dihafal yang perlu dihafalkan hanyalah skala bagian bawah untuk titik beku air yaitu 0 32 273 dan 0 derajat kemudian yang skala atasnya ini boleh dihafal jika hafal misalkan tidak itu sebenarnya juga tidak terlalu dipakai disini ya karena disini yang digunakan itu adalah skala bawah tapi kalau hafal semuanya itu jauh lebih baik oke jadi ini 59 54 caranya seperti ini kemudian kita akan langsung latihan soal saja terkait bagaimana cara mengkonversi suhu saya harap kalian sudah hafal karena nanti disini kita langsung kerjakan oke jadi ada 4 contoh soal untuk konversi yang pertama adalah 30 derajat celsius berapa fahrenheit jadi kita kerjakan yang a terlebih dahulu 30 derajat celsius dijadikan ke fahrenheit maka yang ataskan miliknya si fahrenheit yaitu 9 kemudian yang bawah miliknya celsius berarti 5 suhunya 30 dikurangi dengan punya celsius yaitu 0 ditambah dengan derajat yang bawah dari fahrenheit yaitu 32 jadi kita punya 9 per 5 kita kali dengan 30 ditambah dengan 32 yaitu 54 ditambah dengan 32 atau setara dengan 86 derajat fahrenheit jadi 30 derajat celsius itu setara dengan 86 derajat fahrenheit kemudian yang kedua 41 derajat fahrenheit kita ubah menjadi reamur oke berarti yang pertama adalah derajat reamurnya skala reamurnya yaitu 4 kemudian kita bagi punya si fahrenheit berarti 9 kemudian suhunya adalah 41 nah dikurangi dulu miliknya si fahrenheit yaitu 32 baru nanti ditambah dengan yang bawahnya reamurn 0 oke jadi disini adalah 4 per 9 kita kali dengan 41 dikurangi 32 yaitu 9 nah ditambah 0 ya sudah habis jadi disini ketemunya adalah 4 derajat reamur kemudian yang C kita punya 60 derajat reamur kita kita ubah ke Kelvin nah Kelvin itu skalanya 5 kemudian reamur skalanya 4 dan 60 nah reamur di bagian skala bawahnya itu adalah 0 kemudian kita jumlah dengan punya skala bawah dari Kelvin yaitu 27 3 oke jadi disini 60 ya ini 60 kemudian kita bagi dengan 4 15 kemudian 15 kita kalikan dengan 5 yaitu 75 baru kita tambah dengan 273 348 Kelvin tidak perlu ada derajatnya kemudian yang D terakhir 323 Kelvin diubah 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 ke Fahrenheit lagi-lagi Fahrenheit itu adalah 9 kemudian Kelvin 5 323 dikurangi 273 yang skalanya Kelvin bawah ya ditambah dengan 32 berarti disini adalah 9 terlima 323 dikurangi 273 berarti ketemunya 50 ya nanti kita tambah dengan 32 berarti disini 5 nya setiap coret 10 90 ditambah dengan 32 122 derajat Fahrenheit kemudian yang biasanya sering digunakan itu adalah konversi Kelvin ke Celsius atau Celsius ke Kelvin itu mudah saja ya misalkan kita punya 50 derajat Celsius kita tambahin disini biasanya karena ini sering keluar yang E kita misalkan punya 30 derajat Celsius kita ubah ke Kelvin Kelvin itu 5 Celsius juga 5 kemudian 30 ini 30 dikurangi dengan 0 kemudian ditambah dengan 273 otomatis yang ini kan hilang 30 dikurangi 0 juga 30 berarti tinggal 30 ditambah dengan 273 jadi kalau kita memiliki derajat Celsius T mau dijadikan ke Kelvin itu tinggal ditambah dengan 273 jadi disini adalah 303 Kelvin jadi ini yang sering kita gunakan untuk materi suhu dan kalor selanjutnya biasanya yang diketahui adalah derajat Celsius kemudian harus kita ubah dulu ke Kelvin karena Kelvin adalah satuan internasional oke ini adalah contoh soal tentang konversi satuan yang sederhana kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang konversi termometer tidak standar maksudnya bagaimana jadi tidak standar itu bukan keempat termometer yang tadi tetapi disini ada termometer X sama termometer Y boleh termometer A dan termometer B atau pakai nama misalkan termometer Anissa dan termometer Dian misalkan seperti itu itu boleh jadi nanti pas waktu kita misalkan praktikum kemudian kita diminta untuk membuat termometer tersendiri gitu maka untuk titik beku air dan titik tidak airnya itu skalanya suka-suka yang bikin gitu ya jadi nanti skalanya itu dibuat sedemikian rupa oleh yang membuat karena tidak standar jadi ya bebas gitu misalnya nih disini ada skala E atau LV gitu ya kemudian disini ada skala Dian gitu kemudian saya suka angka negatif misalkan min 20 kemudian skala untuk air mendidih kita bikin 140 gitu kemudian Dian suka angka 10 sedangkan untuk yang atas ya mungkin 70 saja gitu ya berarti ini adalah skala yang dibuat oleh LV sama Dian kemudian kalau misalkan Dian memiliki suhu 50 berapa LV gitu maka kita buat seperti yang tadi skala E sama D itu kalau dibandingkan itu berapa jadi 40 dikurangi dengan min 20 bukan 120 tetapi 160 ya jadi 140 dikurangi min 20 kemudian yang Dian itu adalah 70 dikurangi 10 berarti cuma 60 saja jadi skalanya itu 160 sama 60 misal mau kita sederhanakan boleh kalaupun tidak disederhanakan juga tidak masalah jadi sekarang kita punya 50 derajat D disuruh ke E nah sama tadi berarti yang atas adalah skala miliknya si E berapa 160 kemudian dibagi dengan skalanya si D skalanya si D adalah 60 kemudian dalam kurung ini 50 dikurang dengan skala bawahnya si D skala bawahnya si D adalah 10 kemudian ditambah dengan skala bawahnya si E hati-hati skala bawahnya si E itu adalah min berarti harus dituliskan min kalau ini kita sederhanakan misalkan kita coret kemudian kita bagi dengan 2 dulu berarti 8 sama 3 kemudian disini ada 50 dikurangi 10 berarti 40 terakhir nanti kita kurang dengan 20 oke angkanya relatif pecahan ya tidak apa-apa ya jadi disitu kita punya 8 kali 40 320 kita bagi dengan 3 kita kurangi dengan 20 ini 106 koma 666 ya atau 67 gitu kita kurangi dengan 20 jadi ketemunya adalah 86 76 6 67 derajat E jadi intinya baik termometer standar maupun termometer tidak standar itu adalah rumus yang ini tadi ya jadi sekala yang ditanyakan di atas sekala yang diketahui di bawah kemudian suhu dikurangi dengan titik bawahnya yang yang diketahui kemudian ditambah dengan sekalanya yang ditanyakan itu adalah cara mengkonverti suhu tidak standar ada juga yang misalkan termometernya digabung gitu ya jadi ada yang standar kemudian ada juga yang tidak standar misalkan disini ada termometer A yang sekalanya dibuat sedemikian rupa kemudian disuruh mengganti ke Celsius atau diganti ke Reamur nanti tinggal kita tuliskan aja skala bawah sama atasnya seperti ini kemudian perbedaan skalanya itu berapa jadi boleh disederhanakan boleh juga tetap seperti ini kemudian cara mengejakannya tetap sama ini adalah materi tentang termometer standar dan tidak standar kemudian kita akan lanjutkan untuk latihan soal terkait konversi suhu yang high thinking order yang sudah masuk pada soal-soal masuk pergunaan tinggi gitu ya oke kita lanjutkan ke kemudian kemudian Terima kasih.